Di Lomba Memasak Jambore Kader PKK Sekalimantan Selatan Tahun ini, Tabalong tidak hanya ikuti bersaing unjuk keterampilan saja, akan tetapi pihak Kader PKK Tabalong menyajikan masakan dalam kemasan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Konsepnya, pasti konsep sehat kan, minyak dikukus, lebih dikukus, tidak ada pakai bahan-bahan pengawet, bahan pemanis, bahan lokal yang mudah dicari, pengolahnya juga prestis. Sajian menu yang ditawarkan Tabalong kali ini adalah menu makanan ringan berbahan dasar ubi yang diolah dengan cara dikukus. Makanan yang disajikan di sini tidak hanya sebagai bahan sajian saja, Akan tetapi, makanan ini diolah berdasarkan sajian menu yang sesuai dengan usia anggota keluarga, mulai dari ayah, ibu, hingga anak. Pada Lomba Memasak ini, menu yang disajikan ditujukan untuk keluarga, mulai dari usia ayah 40 tahun, ibu 35 tahun, dan anak 15 tahun. Dalam Lomba Memasak kali ini, kader PKK asal Tabalong meraih juara dua dalam kategori Lomba Masak dan Beras Berbahan Pangan Lokal pada Jamborek kader PKK Sekalimantan Selatan tahun 2018.